Intro Wah Oke Sekarang saya berada di museum Yang sebenarnya Sebenarnya itu bukan museum Namun merupakan rumah atau wadah Tempat berkumpulnya Para manusia yang nantinya akan menjadi Tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia Ya Apalagi kalau bukan di rumah bekas Tempat tinggal Cokro Aminoto Di sini Cokro Aminoto juga Membuka Membuka untuk para bujangan atau para rantau Untuk menyediakan kamar-kamar kos Untuk tinggal di sini Tidak hanya untuk bertempat tinggal saja Namun dirinya juga menyediakan wadah Berupa diskusi, saling bertukar pikiran Serta Dari buku-bukunya yang Akan melahirkan tokoh-tokoh Inteleks seperti Soekarno Seperti Sumaun Dan juga seperti Kartos Wirio Sekarang rumah ini menjadi Museum Di kota Surabaya Dirisminkan tahun 2017 Dan keberdakannya masih terawat hingga sekarang Terima kasih telah menonton! 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 Oke, kali ini saya berada di Fakultas Kedokteran UNER Yang berada di Surabaya Dan salah satu tempat ini Memiliki sejarah panjang Tentang kehidupan salah satu pokok bangsa Indonesia Yang bernama HW Cokro Aminoto Sebelum ke sana Biarkan saya Berikan profil tingkat tentang Fakultas Kedokteran ini Jadi, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Dididikan pada tahun 1954 Dan diresmikan oleh Presiden Soekarno Namun sebelumnya Fakultas Kedokteran UNER Dididikan oleh pemerintah Belanda Dengan nama Netherlands Indies Arsene School Pada tahun 1913 Dan dikhususkan Untuk orang-orang bumi putra Yang memiliki keinginan untuk menjadi dokter Oleh karena itu Orang-orang dari sini Setelah lulus disebut sebagai Dengan julukan dokter Jawa Nah, lalu bagaimana hubungan Antara Cokro Aminoto Dengan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Jadi, salah satu murid Dari Cokro Aminoto Yang bernama Kartos Suwirio Dia pernah mengenyam pendidikan di sini Pada tahun 1923 Karena intelektualitasnya yang jertat Yang tinggi dan berwakat Artinya bisa diterima di sini Namun karena permasalahan Karena dia dicap sebagai orang komunis Karena buku-bukunya Akhirnya dia dikeluarkan pada tahun 1927 Terima kasih telah menonton! Stasiun Surabaya Kota Atau yang juga disebut sebagai Stasiun sebut Tulunya adalah stasiun kereta milik Stats Perwohan Atau SS Di sinilah Semaun pernah bekerja Semaun bekerja sebagai juru tulis di stasiun ini Ia tergabung dengan sedekat Islam Karena terkait dengan bapak kosnya Cokro Aminoto Ia juga tergabung dalam ISTV Dan menjadi propagandis TV-STP Semaun yang memiliki posisi penting di STP Yang nantinya menjadi partai komunis India-Belanda Membawa komunisme ke dalam serikat Islam Pada 1926 Ia dapat menggerakkan buru-buru kereta Dan tren Menurutkan pemumpukan besar-besaran Kali ini saya berada di Daerah Sema Kompleks Berada di Surabaya Yang di Sema I Surabaya Dan Sema II Surabaya Dan dulunya pada zaman pemerintah kolonial Belanda Ini bernama HBS Atau Hoser Burger School Surabaya Nah sekolah ini Pada awalnya Bukan bernama demikian Yang kemudian diubah Berdasarkan Gubernaren Berdasarkan buku dari Von Faber Yang berjudul Old Surabaya Nah HBS ini dulunya adalah Tempat sekolah Soekarno Mengenyam pendidikan Sekolah menengah Dimana isi dari Murid-murid Dulunya ini Adalah campuran dari Orang Eropa Serta orang Dari Kalangan Bumi Putra Golongan Atas Berdekatan dengan rumah Cukro Minot Penjara Kalisosok terletak Di daerah utara Surabaya Tepatnya di daerah Kerbangan Penjara Kalisosok Sendiri merupakan Satu dari segi Bekas peninggalan Kolonial Belanda Yang tempat tak terawat Walaupun telah Ditetapkan sebagai Bangunan Jangan Budaya Pembuhan dan Rumput liar Tumbuh dengan Sukur di sekitar Bekas penjara ini Sejarah dari Penjara Kalisosok Ini adalah Bekas dari Roji Organisasi Komisi Hidagang India Belanda Atau VOC Dendos yang kemungkinan Menjabat sebagai Bumpudur Sentral India Belanda Pas kabuparnya VOC Kemudian menyulap Bangunan ini menjadi Penjara Pada tahun 1818 Penjara ini menjadi Saksi dan dekatnya Tokong-tokong Bergerakan nasional Seperti Jukur Aminoto Soekarno Bersupratman Mas Mansur Hashim Asyari Dan Abel Syarif Udi Penjara ini juga Digunakan kembali Oleh Rezim Soeharto Untuk memencarakan Orang-orang yang tertungguh Berafiliasi dengan Partai Korus Indonesia Pasca Peristiwa G30S Sejak mereka semua Keluar dari penelit Dan berjalan Yang mereka ambil Kemudian berbeda-beda Soekarno yang nasionalis Karto yang agamis Serta musuh Alimin dan Semau Sosialis Komunis Karto membangun Intelektualitas mereka Melalui berbagai diskusi Dan buku-bukunya Yang dibagi Karto juga memberikan Media Bacaan anak-anak Karto untuk dilulis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!